Kita ke informasi lain Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendaftarkan 580 nama bakal calon anggota badan legislatif atau bacalek untuk 84 daerah pemilihan ke KPU Pusat pada Kamis pagi. Dari jumlah itu 14 diantaranya berasal dari kalangan artis. Beberapa nama artis yang dicalonkan PDIP antara lain Rano Karno, Chris Dayanti, Once Mekel, Andri Hehanusa, Sari Kuswoyo, Denny Cagur, serta Marcel Siahaan, pencalonan anggota legislatif PDIP. PDIP didominasi petahana 128 orang dan keterwakilan perempuan mencapai 380 orang, 33 persen termasuk di dalamnya adalah Puan Maharani. Dari 580 bakal calon, 380 caleg perempuan atau 33 persen. PDIP Perjuangan di dalam meningkatkan kualitas anggota dewan juga merekrut kalangan-kalangan akademisi. ada sekitar 73 orang. Dari TNI Polri, Purnawirawan ada 17 orang. Budayawan, seniman, dan artis 14 orang. Selain PDIP, Partai Nasional Demokrat atau Nasdem juga turut mendaftarkan bakal calon legislatif 2024 mendatang. Nasdem mengklaim akan merebut posisi dua besar pada pemilu serentak mendatang. Nasdem mengaku mendaftarkan 33 persen perempuan dan masih didominasi usia tua antara 50 hingga 60 tahun. Meski begitu, Nasdem juga diikuti dari kalangan muda di bawah 45 tahun. Tentu juga kami banyak di bawah 45 tahun. Tetapi memang yang menjadi dominan di pemilu ketiga ini di saran 55 sampai 60. selamat menikmati.